perkenalkan saya Farni Ramadhan sebagai founder dan juga direktur marketing dari Kaneng Juragaan awalnya saat kuliah ya jadi pas kuliah di tingkat akhir itu sebelum lulus saya bingung nih kira-kira lulus mengapain gitu kan akhirnya di saat itu di tahun 2020 waktu itu saya belajar jualan hewan kurban jadi reseller jadi karena emang saya ada ketentarikan di dunia peternakan gitu kan akhirnya saya cari-cari lah disini peternakan siapa sih dan alhamdulillah ketemu nih beberapa peternakan yang bisa saya jualkan produknya pada situ memang lebih banyak kambing dan domba gitu jadi waktu itu ya udah saya jualin tuh laku waktu itu 30 ekor dari modal reseller gitu kan walaupun awal-awalnya saya ngambil dari peternakan-peternakan besar tapi di akhir itu karena disana sudah kehabisan stok akhirnya saya ambil dari petani-petani disekitar sini gitu nah dari petani itu ternyata keuntungannya lumayan gitu kan jadi saya bisa buat bayar UKT waktu itu UKT semester 9 waktu itu kan akhirnya setelah itu karena saya juga enjoy menjalannya dan juga apa namanya ada hasilnya akhirnya setelah lulus saya putuskan emang untuk fokus di bidang peternakan kayak gitu Nah setelah itu ya udah tuh saya lulus abis itu di akhir tahun 2020 saya belajar ke Jogja waktu itu ya belajar ke Jogja terus disana diajarin bahwa kalau misalkan ini mau dibuat peternakan itu awalnya dari pakannya dulu gitu nah akhirnya saya nanam tuh waktu itu awalnya dari rumput pakcong dulu rumput pakcong kemudian ada seorang temen yang mengenalkan ya ke baby biogen nah waktu itu emang baru mau rilis jadi baru selesai penelitiannya baru mau rilis rumput biogras 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 dan juga bionutris nah kita sebagai peternakan lumayan nih dapat bibit gratis ya dapat bibit gratis ya udah akhirnya kita tanam juga gitu akhirnya di 2021 awal itu baru mulai panenkan dan itu saya mulai jualkan tuh jadi kita mulai kenalkan ke masyarakat lewat Facebook lewat YouTube dan alhamdulillah tuh responnya bagus banget itu di awal 2021 begitu jadi saya mulai jualan dari situ dan baru di akhir 2021 saya mulai penggambungkan sapi pada saat itu dari dari teman-teman yang percaya kan kita kan disini ada waktu itu saya modal modal kandang terus ya kita dari teman-teman kepercayaan ya dari teman dari kita ada dosen gak ya ada dosen juga ya udah satu ekor satu ekor waktu itu akhirnya miara sekitar 17 ekor awalnya 17 ekor jadi kalau dailynya saya dari penemasukan harianya dari jual bibit rumput itu karena pada saat itu memang apa namanya belum belum banyak orang yang kenal dan kita salah satu yang awal yang mengenalkan ke masyarakat jadi responnya Alhamdulillah bagus dari situ juga penjualan juga bagus gitu sih salah satu dari awalnya kemudian baru di tahun 2022 itu saya pertama untuk apa namanya mengelola hewan kurban sendiri ya jadi waktu itu Alhamdulillah laku berapa ya 80 ekor sapi dan 240 ekor kambing dan lumba gitu itu ya sebenarnya di luar dari target ya di melebihi target saya Alhamdulillah walaupun memang pada saat itu lagi PMK jadi pertama itu kita walaupun jualnya bagus secara untungan agak kurang bagus karena PMK itu banyak cost yang yang keluar ya banyak biaya yang keluar pengobatan harus ada yang jagain sampai tengah malam ya obat-obatnya banyak banget lah yang keluar gitu kan ya Alhamdulillah baru selanjutnya di kita mulai pengembukan lagi semakin banyak yang percaya dari 17 ekor kita biar sekitar 35 ekor waktu itu pengembukan dan di tahun kemarin ini itu kita jual sapi sekitar 150 ekor dan kambing domba nya nggak banyak karena memang kita nggak fokusin ya cuma 50 ekor kurang lebih begitu sih mas di saat ini karena juragan ini berlokasi di Jalan Abdul Fatah nomor 1 Desa Bojang Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor jadi lokasinya sekitar 5 km dari kampus IPB Dramaga nah luasnya kita disini yang kita kelola sekitar 3 hektare yaitu 2 hektare untuk kebun hijauan dan juga sisanya untuk kantor dan juga kanan sapi saat ini sapi yang ada di kandang kamis 60 ekor untuk persiapan di Iduladha kalau pegawainya sendiri itu sekarang total ada sekitar pegawainya sekitar 12 orang 12 orang itu meliputi keamanan terus juga maintain di kebun untuk tim ngarit dan juga untuk di kandang begitu kita juga termasuk yang aktif di sosial media ya karena memang itu cara kita untuk mengedukasi dan juga apa namanya melakukan pemasaran secara online itu ada di Instagram yaitu at kandangjuragan.id terus di Youtube juga ada kandangjuragan Facebooknya itu namanya sentra pakan ternak dan juga ada di tiktok ya tiktok at kandangjuragan.id juga sama jadi kalau untuk pakan ya pakan saat ini kita fokus ada dua ya di hijauan dan juga di konsentrat kalau untuk hijauannya kita itu lebih banyak jual untuk keperluan bibit ya bibitnya yang unggulan di kita ada dua ya biovitas biogras itu yang dari hasil penelitian dari BB biogen kemudian ada bionutris juga bionutris ada sisanya ada beberapa macam seperti seperti Pak Cong Zanzibar terus kemudian ada odot odot super dan indigo vera dan indigo vera kemudian kalau konsentratnya itu kita juga supply ke beberapa petenak di sini itu ya konsentrat jadinya itu harganya 4200 ya dan juga ampas tahu dan juga onggok ya kalau kita masih bisa supply nya begitu kalau bibit itu startnya bervariasi sebenarnya tapi startnya dari 400 rupiah kalau yang paling murahnya sampai ya 1000 lah paling mahal per stack per batang sekarang kita ada namanya program titip sapi jadi ini program titip sapi bisa dua sebenarnya bisa untuk dua tujuan ya pertama itu untuk investasi bagi temen-temen yang berminat untuk invest ataupun juga mulai mengerti usaha peternakan sapi itu bisa banget ya itu startnya dari 21 juta itu nanti sudah all-in ya jadi udah mulai dari bakalan sapinya kemudian biaya perawatan terus biaya obat cacing dan juga vitamin dan kita juga bikin namanya asuransi asuransi ternak mandiri gitu jadi asuransi ternak mandirinya jadi bisa diminimalisir segala risiko yang namanya juga apa yang berkaitan dengan makhluk hidup gitu kan terus kemudian yang kedua juga bisa untuk titip sapinya untuk kurban jadi misalkan temen-temen mau kurban nih terus kan udah persiapan dari jawa-jawa hari itu bisa pilih sapinya dari sekarang jadi nanti kita estimasikan bobot akhirnya berapa kita kalikan terus misalkan biaya berapa 25 juta Oh bisa mulai dari DP dulu mulai dari 20% seperti itu baru nanti sisanya dibayarkan sampai idola da'at gitu kalau mau gabung untuk kemitraan titip sapi itu bisa hubungi aja kontak kanan juragan di 0856-9390-06027 jadi nanti kita bisa adakan pertemuan ya biasanya sih kalau alurnya yang udah tertarik itu biasanya kita adakan pertemuan baik secara online ataupun offline ya jadi ada misalkan kayak kemarin beliau itu kerjanya di Australia terus tertarik di petelangan sapi akhirnya kan nggak mungkin kesini ya jadi kita arrange meeting online nah baru setelah itu setelah kita jelaskan secara mendetail tentang apa programnya kemudian baru nanti kita kirimkan surat perjanjian kerjasamanya untuk dipelajari kalau sudah oke nanti kita minta datanya untuk tanda tangan surat perjanjian kerjasama baru milih sapinya dan terakhir di transfer untuk biayanya seperti itu sih bagi hasilnya itu 70% untuk pemilik sapi dan 30% untuk kanan juragan jenis sapinya kalau untuk program titip sapi ini dibelakang saya ada sapi pegon atau sapi campuran ya udah apa sudah cross lah ya sudah crossbreed terus kemudian ada juga sapi limousin dan sapi simental oke kelebihannya sebenarnya kan kita waktu itu cuma pengen dapat di gratis ya tapi alhamdulillah ternyata banyak keunggulannya pertama secara hasil panen sih yang udah pasti kan orang senangnya satu dari hasil panen hasil panennya lebih banyak dibandingkan jenis rumput lain yang unggul juga sebenarnya kayak pakcong itu kita udah bandingkan lebih banyak biogras dan biovitas itu beda mungkin sekitar 20-25% seperti itu kemudian yang kedua itu proteinnya proteinnya juga bagus kan ya kalau untuk biovitas itu di angka 18% yang mana itu sudah sangat tinggi sebenarnya untuk ukuran rumput dan biogras juga 14% itu udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan protein dari ternaknya kemudian yang keunggulan yang ketiga itu dia lebih toleran terhadap kekeringan jadi kan kondisi di Indonesia itu ada dua musim ya di musim hujan pakannya berlimpah musim kemarau tuh rebutan rumput jadi apa lebih toleran terhadap kekeringan dan juga yang terakhir itu paletabilitasnya bagus jadi mau untuk sapi kambing maupun domba temen-temen juga yang beli bibit itu udah hasil testimoni ya jadi buat ternaknya itu bagus gitu hasilnya jadi sapinya doyan kambingnya juga doyan hasilnya juga secara pertumbuhan lebih baik gitu dibandingkan jika pakai rumput biasa ya kendalanya ya pertama itu mungkin seperti yang Mas juga tanyakan ya jadi itu menemukan model bisnis yang bagus nih buat ternak sapi apa sih gitu kan ketika untuk harian ya terutama kan saat ini kita hanya mengandalkan dari idwadha kalau untuk sapinya nah itu yang pertama kemudian yang kedua itu adalah dari segi apa namanya makhluk hidup gitu makhluk hidup akhirnya kita perang mengalamin lah pasti mulai dari apa pertumbuhan sapinya nggak sesuai harapan ya kan jadi secara keuntungan juga tergerus kemudian yang kedua waktu itu ya ada wabah PMK wabah PMK itu lumayan menguras energi tenaga pikiran dan juga biaya tentunya gitu dan kita juga bahkan pernah yang ngalamin sapi itu banyak yang mati gitu banyak yang mati karena ada satu wabah ya waktu itu sapinya sapi Bali ya waktu itu sapi Bali jenis Bali itu karena ada wabah ya sebutannya mungkin orang belinya SE ya tapi wabah SE itu akhirnya itu sapi itu bisa mati dalam hitungan hari gitu jadi itu cukup buat kita apa namanya pusing juga lah pada saat itu kan tapi ya kita tetep jalan aja sih gitu sih sebenarnya kan saya juga pasti sama ya mungkin saya juga sama ketika apa namanya ketemu dengan kendala itu juga pasti pusing juga kan ya pasti tentunya di awal menurut apa perlu proses penerimaan dulu kemudian yang kedua ya harus sadar sih bahwa mau gimana pun ya usaha apa masalahnya diselesaikan gitu apalagi misalkan kita juga berapa ya ada tanggung jawab ya tanggung jawab terhadap karyawan tanggung jawab investor gitu kan jadi ya pada akhirnya gimana caranya kita mencari solusi intinya sih kita harus apa ya menjernihkan pikiran dulu ya bahwa masalah itu mau mau kita stress atau enggak tetap harus diselesaikan gitu dan ketika kita sudah menerima dan punya pikiran yang lebih jernih dan positif ya kita kan pasti punya tujuan ya misalkan dalam satu usaha itu pasti kita punya visi ini akan kemana gitu kan dalam perjalanannya pasti nggak mungkin lancar-lancar aja jadi kita ingat kembali visinya kemudian yang kedua yaitu yaitu menjernihkan pikiran untuk bisa mendapatkan solusi yang lebih baik motivasinya ya yang pertama sih kita apa namanya sadari dulu ya maksudnya upaya kita di pertanian itu kan bisnis yang pasti ada terus ya panjang waktu gitu dan ini adalah pekerjaan yang mulia sebenarnya karena kita menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat gitu kan jadi itu pertama tentunya ya jadi kita tetap lebih semangat gitu ketika mau terjun itu kan kemudian yang kedua ya harus lihat dulu potensinya memang ya jadi ketika kita mau suatu bisnis bisnis apa nih bidangnya misalkan di petenakan sapi kita harus tahu dulu potensinya dan risiko-risikonya gitu gitu jadi sebenarnya semua bisnis itu bagus ya yang penting kita tahu gitu kan harus tahu dulu potensinya kayak misalkan di sapi kita tahu nih potensi marketnya setelah di riset ya itu ada sekitar setiap tahunnya korban sekitar 20 triliun artinya kita masih bisa apa penetrasi di situ kan gitu dan yang terakhir yaitu adalah punya mentor tentunya jadi jangan sampai kita itu cuma berdasarkan asumsi-asumsi berdasarkan nonton YouTube atau baca di website atau di social media kita harus tahu tahu betul maksudnya bidang yang akan kita masuk itu seperti apa risiko-risikonya peluangnya dan juga sebenarnya apa potensial apa enggak sih kayak gitu jadi itu sih dan yang terakhir itu menurut saya cukup vital ya mengenai mentor ya jadi kita harus tahu betul gitu maksudnya karena mentor itu dia udah punya pengalaman dan udah melakukan kesalahan jadi enggak usah enggak usah pakai kesalahan kita gitu gitu sih oke eh pada teman-teman Sinta ya Sinta TV ya kawan Sinta TV ya jadi boleh nih buat anak muda kita masih mumpung masih punya waktu yang panjang masih punya banyak kesempatan masih punya banyak energi bolehlah eksplor di dunia usaha gitu karena tentunya di dunia usaha ini walaupun memang berat dan ada risiko juga yang menghadang tapi pastinya apa namanya ada peluang yang tersembunyi juga disana dan ketika kita usaha itu apa ya bentuk ekspresi diri kita juga dan untuk apa ya memberdayakanlah memberdayakan kita bisa mempekerjakan orang membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan rada ekonomi dan terakhir itu apa nanti pada akhirnya berkontribusi juga untuk perekonomian Indonesia terima kasih terima kasih